PENYAKIT HEPATITIS AKUT Penyakit hepatitis akut misterius mulai menghantui warga ibu kota. Setelah adanya temuan 21 anak di Jakarta yang diduga terjangkit hepatitis akut, kini 24 anak lainnya dilaporkan mengalami kejala hepatitis. Ditemui di gedung Balai Kota DKI Jakarta pada Kamis malam, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan 20 anak itu tidak masuk kategori gejala hepatitis akut, namun hanya bergejala hepatitis biasa. Temukan yang diduga kuat dalam kategori hepatitis akut itu ada 21 kasus, 3 meninggal, kemudian 14 kategori di bawah umur 16 tahun, sisanya 7 di atas 16 tahun ya. Semuanya masih dalam proses penyelidikan, pemeriksaan, ekipatologi. Di luar itu memang ada lagi 24 kasus kategori hepatitis yang umum biasa. Kejala, namun masih dalam bentuk kejala. Nah inilah kita minta seluruh warga untuk lebih berhati-hati. Sebelumnya, 3 pasien kasus hepatitis akut yang sempat dirujuk ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, tidak bisa diselamatkan karena kondisi kesehatannya yang cukup buruk. Namun, hingga Kamis siang belum ada pasien baru yang ditangani RSCM. Ketua Tim Transplantasi dan Jaringan Terpadu Profesor Hanifa Oswari meminta masyarakat tidak panik menghadapi kemunculan penyakit misterius ini. Masyarakat harus paham upaya pencegahan dan penanganan kasus penyakit yang menular melalui saluran pencernaan ini. Perkembangannya satu, tidak seperti COVID yang demikian cepat. Yang kedua, jagalah tadi bahwa jagalah kemungkinan untuk masuk, terutama melalui saluran cerna. Yang ketiga, tetap waspada kalau ada sakit yang berhubungan dengan saluran cerna, mintalah pertolongan pada fasilitas kesehatan terdekat. Dokter spesialis anak RSCM, Dr. Fatima Safira Alatas menjelaskan sejumlah gejala agar orang tua menaruh perhatian lebih. Di antaranya demam, diare, air seni yang keruh, hingga bengkak di perut bagian kanan. Biasanya pasien datang dalam keadaan lemas, lalu juga sakit perut. Itu bisa terjadi pada bagian tengah, yang biasa pada sakit perut berulang, tapi juga bisa sakit perut hebat. Bisa di bagian kanan, kanan itu kalau hati adanya di sebelah kanan atas, jadi kalau ada kanan atas itu nyeri sekali, dan perutnya terlihat lebih besar, itu harus curiga bahwa ini adalah suatu hepatitis. Pandemi COVID-19 memang mengajarkan kita mengenai peranan besar dari menjaga perilaku hidup bersih sehat, dan juga menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk terhindar dari penyakit menular, termasuk penyakit hepatitis sakut ini. Dan Ikatan Dokter Anak Indonesia pun memberikan beberapa tips untuk mencegah terjangkitnya penyakit hepatitis sakut. Yang pertama adalah mencuci tangan dengan sabun dan benar. Yang kedua, meminum air bersih yang matang. Yang ketiga, makan makanan yang bersih dan matang penuh. Keempat, membuang tinja dan atau popok sekali pakai pada tempatnya. Kelima, menggunakan alat makan sendiri-sendiri. Dan keenam, memakai masker dan menjaga jarak. Warga juga disarankan untuk menghindari menggunakan kolam renang umum untuk saat ini dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan bila mengalami gejala. Tim Liputan, CNN Indonesia.